Hai selamat datang sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video ini kita akan membahas tentang jam kerja APK atau pekerja kandang ayam broiler pada ayam besar atau masa finisher dimana ayam broiler berumur antara 21 hari hingga masa panen adapun pada masa ini kondisi kandang sudah mulai padat kebutuhan pakan sangat banyak sekam cepat menggumpal dan ayam rawan mengalami stres untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut pekerjaan di dalam kandang berkisar antara menjaga kebersihan mengawasi sirkulasi udara pengangkutan pakan dan bioskuriti sepanjang hari pagi hari jam 07.00 dimulai dengan memeriksa sirkulasi udara di bagian sudut-sudut kandang dengan cara berkeliling ke seluruh bagian kandang kegiatan berkeliling ini juga sekaligus memeriksa tempat makan apakah ada yang sudah habis disertai dengan pemeriksaan nipel apakah ada yang tersumbat atau bocor apabila ditemukan nipel yang tersumbat ataupun bocor seringkali untuk membetulkannya diperlukan waktu hingga siang hari jika masalah pakan atau minum sudah selesai dengan cepat kita bisa mengisi tandon air minum hingga penuh dilanjutkan dengan membersihkan bagian sekam yang menggumpal apabila masalah air minum baru selesai sekitar jam 11 siang maka kita bisa tinggalkan terlebih dahulu untuk beristirahat dan kita lanjutkan beraktivitas jam 1 siang aktivitas siang hari dimulai jam 1 bisa kita isi dengan membersihkan sekam yang menggumpal apabila tidak sempat dilakukan pada pagi hari selain membersihkan sekam kita juga harus menyiapkan pakan yang hendak dituang ke dalam wadah pakan dengan memindahkan tiap karung pakan yang ada di dalam gudang untuk dibawa masuk ke dalam kandang pada ayam besar kebutuhan pakan akan sangat banyak sehingga jika tidak kita siapkan lebih awal akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menuang pakan dari dalam karung ke dalam tempat pakan menginjak pukul 3 atau setengah 4 sore pemberian pakan ke tempat pakan bisa mulai kita lakukan kegiatan memberi pakan biasanya berlangsung dalam 2 jam sambil memeriksa kondisi air minum di dalam tandon kita bisa meninggalkan kandang pertanda aktivitas siang hingga sore telah selesai dan kita lanjutkan lagi nanti jam 7 malam jam 7 malam kita lakukan pengecekan ke dalam kandang untuk menggangunkan ayam agar aktif makan dan minum setelah melihat kondisi ayam apakah ada yang terbalik dan memeriksa saluran air minum apakah ada kebocoran atau tersumbat pada jam malam kita juga harus melakukan penyesetan atau membersihkan sekam yang menggumpal apabila tidak sempat dilakukan pada pagi atau siang hari jika waktu sudah memasuki jam 9 malam kita bisa mengakhiri pekerjaan hari ini dengan membersihkan diri lalu beristirahat di dekat kandang istirahat malam bisa kita isi dengan menonton TV minum kopi atau tidur malam dengan memastikan bahwa alarm kelistrikan masih berfungsi dengan baik untuk membangunkan kita apabila ada kematian listrik kandang secara tiba-tiba demikian sharing tentang jam kerja ABK kandang ayam broiler ketika ayam sudah besar apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih